Saya akan bicara sama Jaduk aja Duk Sorry aku kemarin gak datang Gak tau aku kemana ya Tapi Mendedak saja Aku tidak dengar apa dari kamu Terakhir ketemu kamu itu Waktu Peringatan Mas Go Ya itu terakhir Terus saya coba berpikir Gini Duk Aku nih sebenarnya gak pernah Melihat Kamu Di dalam pentas Yang sesungguhnya kecuali Tahun 80an Di tim Waktu itu Kamu bagian dari musiknya Tata Jangan-jangan saya salah Tapi mungkin Moga tidak Tapi kemudian Saya ketemu kamu Itu waktu di Jepang Waktu itu Tahun 2000 Aku pentas Kenapa saya harus menghadup kamu Aku menghadup ke sana juga bisa Jadi Gini Duk Kamu di mana Ada di hati kita semua Jadi Kemanapun saya menolak Saya melihat Jaduk sebenarnya Jadi Tahun 2000 Saya diundang pentas Waktu itu Kamu dapat Biasiswa Kali 6 bulan Di Jepang Saya datang Saya pentas Tempat pentas saya Ingat gak kamu itu Itu di Gedung paling hebat Di Aoyama Tempat di mana Tempat di mana Ada sekolah Ikebana yang besar Sekolah Meranggai Bunga Dan itu keluarga Dari Hirusi Tasi Gahara Seorang Supradara besar film Yang mendapatkan Film Hadiah Palmi Dordikans Tahun 70-an Filmnya Berjudul Woman in the Dune Hitam Putih Film yang luar biasa Tasi Gahara Mewarisi Gedung itu Dari Bapaknya Seorang Seriman Ikebana hebat Dan di Gedung itu Ada Patungnya Noguji Seorang Kelopor Seni Mudaran Dunia Seorang Pematung Noguji Noguji Ini Selalu Saya diskusikan Sama Bapakmu Yang saya panggil Mas Gong Karena Semua Karya-karya Koreografi Marta Geraham Itu Desainnya Adalah Noguji Dan waktu itu Tarian Terpaksa Saya Ngomong Tarian Itu karena Saya Mendadak Ingat Bapak Kamu Juga Jadi Mengingat Mas Gong Pasti Ngetarian Dan Mas Gong Lah Juga Yang Ikut Bapakmu Muda Waktu itu Dia Satu-satunya Salah dua Sama Mas Lesnu Mardana Al-Marku Belajar Di Marta Geraham Dan Semua Karya-karya Marta Geraham Itu Desainernya Adalah Noguji Dimana Tahun 2000 Kamu Duduk Di Satu Teras Dimana Noguji Itu Karyanya Dihlhami Oleh Borobudur Jadi Noguji Itu Membangun Teras-teras Dan Disitu Ada Khas Dari Noguji Itu Volumetris Karena Dia Belajar Dari Perang Noguji Patung-patung Yang Bentuknya Sederhana Tetapi Dia Sebut Itu The Heaven Dan Di Dalam Sebuah Buku Mas Gong Diskusi Saya Dengan Saya Karyanya Noguji Itu Memang Dihlhami Oleh Borobudur Sehingga Noguji Itu Patung Yang Ada Di Rumahnya Sutradara Hebat Teshidara Itu Adalah Dihlhami Oleh Borobudur Lalu Kemudian Aku ingat Kita Diskusi Itu Waktu Ngomong Tentang Buda Yang Pengaruhnya Ada di Jawa Borobudur Ada Engkak Pengaruhnya Di Kebudayaan Jawa Jarang Aku Mendengar Jaduk Berbicara Tentang Masalah Filosofi Seperti Ini Mungkin Karena Di Jepang Dia Agak Kelamaan Menurut Dia Tiga Bulan Kelamaan Karena Di Jepang Dia Sendirian Dan Dia Juga Gelisah Ketika Tanya Mas Don Ini Konsep Kontemporer Musik Teater Ini Sangat Minimalis Di Jepang Ini Kosong Lukisan-lukisan Jepang Itu Juga Cuma Kekosokan Mutih Nanti Ada Sedikit Sapuan Mitang Langut Ini Sama Dengan Langutnya Orang-orang Jawa Kayaknya Ternyata Jaduk Juga Memiliki Kejegasan Membaca Menangkap Secara Batil Kejala-kejala Itu Tapi Dia bilang Apa Semua Konsep Jepang Itu Melangu Sendiri Dan Meditatif Itu Maksud Itu Kemudian Hari Minggu Kita Pasar Ritan Tsukiji Pasar Ritan Terkenal Sekali Pasar Itu Pagi-pagi Kita Sudah Bisa Makan Tempura Yang Enak Dan Didekat Kuel Tsukiji Ada Patung Besar Seperti Petani Cepang Itu Patung Sinren Menyakjub Terpaksa Aku Ngajarin Kamu Karena Aku Sudah Terlalu Lama Di Jepang Bertahun Tahun Jadi Aku Cerita Tentang Sinren Aku Boleh Ulang Jadi Sinren Itu Adalah Seorang Anak Kecil Yang Diminta Untuk Menjadi Belajar Memasak Di Gunung Heian Gunung Heian Itu Gunung Yang Suci Dan Hanya Beberapa Orang Seseen Boleh Tinggal Disitu Yaitu Orang Yang Sudah Tingkatnya Arahat Yang Sudah Mencapai Tingkat Pendidikan Buddha Yang Tinggi Tidak Makan Gaging Tidak Makan Ikan Tidak Pastilah Keluarga Bahgrom Kamu Buddha Itu Tidak Mungkin Jadi Hiksu Makanannya Kambing Kureng Kureng Kambing Habis itu Nanti Dessertnya Sate Suara Nyambung Maksudnya Kita Diskusi Seperti itu Untuk Ingat Lalu Saya Cerita Sinren Yang Jadi Tukang Masak Di Saitun Itu Dialah Yang Selalu Belanja Ke Pasar Dan Disitu Dia Lihat Orang Orang Biasa Nelayan Petani Semua Makan Kambing Kayak Kamu Semua Makan Ikan Makan Yang Dilarang Mendadak Sinren Merenung Dan Kemudian Dia Budha Itu Hidupnya Percuma Dia Menderita Mencari Ilmu Ternyata Hanya Untuk Supaya 20 Orang Rahim Itu Masuk Nirwana Dan Orang Pasar Ini Yang Makan Kambing Yang Makan Sapi Yang Tidak Bisa Masuk Nirwana Hidupnya Bercuma Dia Itu Sejak Itu Sinren Itu Keluar Dari Sinren Tetapi Jangan Lupa Sinren Itu Puluhan Tahun Dia Masak Dia Selalu Mendekar Rapal Rapal Dan Dia Hafal Dari Hatinya Semua Ajaran Ajaran Budha Nah Dengan Hafalan Ajaran Itu Dia Mendadak Kemudian Mencari Bagaimana Caranya Supaya Ajaran Budha Itu Membuat Berjuta Juta Orang Itu Ikut Masuk Surga Jadi Rame Rame Mas Aku Memilih Itu Aku Memilih Bagaimana Rame Rame Kita Bergembira Dan Memasuki Surga Semua Tadi Kalimat 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 Muncul Dari Saya Duk Karena Waktu Aku Masuk Kesini Sudah Kelihatan Setting Yang Rame Sekali Duk Jangan Jangan Kamu Memang Menghayati Kamu Tidak Mulih Memilih Menjadi Seniman Yang Isoteris Yang Individualistik Supreme Masyarak Tapi Kamu Memilih Bersama Sama Dan Jangan Jangan Ini Sebenarnya Ajaran Dari Mas Gong Yang Saya Ingat Sebenarnya Yang Diperlukan Adalah Kegiatan Untuk Kita Mengapti Lelaki Masyarakat Tidak Untuk Menjadi Seniman Seniman Hebat Itu Nanti Secara Alami Ada Yang Menjadi Seniman Ada Tetapi Nomor Satu Bagaimana Padah Tukan Bakun Akan Banyak Orang Datang Orang Rame Rame Datang Dan Semua Mengembangkan Bakun Masih Masih Bahkan Tidak Perlu Nanti Ada Tarian Bagung Ditarikan Karena Itu Saya Biarkan Semua Itu Tidak Kenapa Mesti Harus Gaya Bagung Harus Mencipta Gaya Masih Masih Duk Saya Berterima Kasih Bahkan Kepada Yang Masih Itu Terima Kasih Karena Anda Merawat Visi Pada Mas Gong Yang Saya Kira Mas Gong Itu Vokalis Saya 6 Bulan Tidur Bersama Dalam Satu Apart Lebih Mungkin 8 Bulan Itu Kalau Ngorok Luar Biasa Saya Tanya Tet Ngorok Duk Ngorok Ngorok Wah Ini keluarga Vokalis Semua Mas Gong Itu Tidak Aja Mewariskan Tanah Dan Visi Pada Puan Tapi Mewariskan Ngorok Dan Itu Penting Saya Akan Tutup Dengan Suara Ngorok Tidak 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 Nek Tidak O Tidak 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 you Hai